Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 817 Namun, pada saat Zao Tianxun dan yang lainnya berangkat, suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya keemasan terang terbang dari luar. Selanjutnya, cahaya keemasan ini berputar di langit dengan putaran yang tiba-tiba. Semua benang yang dijalin ke dalam jaring beracun di langit terputus. Arai web seribu laba-laba racun runtuh seketika. Setelah memotong jaring beracun, cahaya keemasan menyapu keluar dari klubo UC lagi. Siapa yang membuat masalah? Wanita berpakaian hitam berambut panjang itu berteriak dengan marah, memutar kepalanya untuk melihat keluar. Semua orang di aula juga melihat keluar dari klubo UC. Saya melihat sepasang pria dan wanita muda dengan temperamen luar biasa masuk. Mencari saudaraku. Nonakyu. Zao Tianxun dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat orang itu datang, dan mereka tiba-tiba memiliki tulang punggung di hati mereka. Saudara Harvey kembali. Harvey mengangkat tangannya dan menarik pedang pendek emas di udara. Dia melirik penonton dan bertanya dengan suara yang dalam, Tianxun, apa yang terjadi di sini? Tanpa menunggu saud Tianxun berbicara, Sukai berdiri dan berkata dengan aneh, Ya Tuhan, bukankah ini Yorkie yang terkenal? Harvey mengerutkan kening, siapa kamu? Sukai mengangkat dadanya dan berkata dengan bangga, saya adalah presiden kamar dagang Serigala Salju Cabang Yun-sing, Sukai. Oh, kamu adalah Sukai. Harvey mengangguk perlahan, matanya menjadi dingin, kamu kamar dagang Serigala Salju, kamar dagang Falcon dan Tangmen menyakiti begitu banyak saudaraku, aku belum pergi kepadamu, tetapi kamu telah menemukan aku duluan. Sepertinya kamu benar-benar berpikir kamar dagang Wulong kami ini intimidasi. Sukai mengangkat jarinya ke hidung Harvey, dan berkata sambil tersenyum, Wah, ketika seseorang memanggilmu Tuan York, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seorang master? Kamu pikir kamu siapa? Di mataku, kamu hanya seorang anak laki-laki berbulu. Tuan muda, ketika saya sedang bermain, Anda masih bermain di lumpur. Mendengar kata-kata Sukai, Jianhen dan Kuangdao dan yang lainnya menunjukkan simpati di wajah mereka, dan mereka tidak bisa menahan kesedihan untuk Sukai selama tiga menit. Orang ini benar-benar berani, Tuhan, dia berani memprovokasi saudara Harvey? Harvey menyipitkan matanya, katakan lagi. Katakan lagi? Sukai mencibir, tampak sombong, Tuhan, bahkan jika saya mengatakannya. Seribu kali, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Anak di mata kakekku, dia hanyalah anak laki-laki berbulu yang bermain di lumpur. Harvey mengulurkan tangan kanannya dan meraih Sukai secara langsung. Mata Sukai berubah, seluruh tubuhnya tiba-tiba tegang, dan dia akan mundur tanpa sadar. Lagi pula, dia juga seorang presiden cabang, dan kultivasinya juga pada tahap awal Yuan Yuan Realm, jadi kekuatan reaksinya secara alami berbeda dari orang biasa. Namun, bahkan jika dia bereaksi, dia tidak bisa menghindari tangan Harvey sama sekali. Harvey meraih bagian belakang lehernya dengan satu tangan dan membantingnya ke tanah. Ledakan Sebuah ledakan Wajah Sukai menghadap ke bawah, dan seluruh orang itu seperti papan kayu, ditampar ke tanah. Ubin ditanah pecah di banyak tempat. Ah! Sukai menjerit kesakitan, pangkal hidungnya hancur, dan darah menodai wajahnya. Diam di semua tempat. Orang-orang dari kamar dagang lima naga sudah terbiasa dengan gaya Harvey. Di dalam hati mereka, brater Harvey adalah orang yang mendominasi dan galak. Kesabaran? Di mata saudara Harvey, itu hanya omong kosong. Selama ada balas dendam, itu akan dilaporkan di tempat. Ada pun burung hantu raksasa dan taipan yang datang untuk melihat Harvey dari tempat lain, mereka semua gemetar. Meskipun mereka telah mendengar tentang perbuatan Harvey, mereka juga mengetahui perilaku Harvey. Namun, ketika mereka melihatnya hari ini, mereka menyadari bahwa Harvey lebih mendominasi daripada yang mereka kira. Cukup tampan! Harvey bertepuk tangan dan berkata perlahan, Presiden Su, Anda bahkan tidak mengenal saya, jadi Anda berani datang untuk mengganggu saya. Keberanian Anda terlalu besar. Sungguh menyedihkan basang memiliki bawahan seperti Anda. Sukai menyeka darah di wajahnya, dan berteriak kepada delapan pria dan wanita berbaju hitam, Apa yang masih kamu lihat? Cepat dan bunuh dia! Meskipun perintah Sukai membuat mereka sedikit tidak nyaman, tetapi mereka bahkan lebih marah. Bahwa Harvey sombong di depan mereka. Oleh karena itu, delapan pria dan wanita berpakaian hitam tidak mengatakan apa-apa, dan menembakkan senjata tersembunyi langsung ke Harvey. Uhuk-uhuk! Senjata tersembunyi seperti jarum baja, anak panah, bola baja, DLL, dipadatkan dengan energi sejati, seperti badai dahsyat, mengaum ke arah Harvey. Senjata tersembunyi. Tangmen! Harvey tersenyum dingin dan melangkah keluar. Ledakan! Seluruh klubau se terkejut. Gelombang udara yang agung dan mendominasi menyebar, bercampur dengan guntur hijau, menghalangi semua senjata tersembunyi dari luar. Segera, Harvey mengangkat tangan kanannya dan memegangnya dengan ringan. Bum-bum-bum! Dengan ledakan keras, semua senjata tersembunyi terbungkus guntur hijau, hancur berkeping-keping, dan kemudian berserakan di tanah. Melihat adegan ini, Sukai dan delapan pria dan wanita berpakaian hitam bergidik, tercengang, dan segera menjadi bodoh. Kenapa anak ini begitu galak? Sukai menelan ludah dan berkata dengan gemetar. Meskipun dia juga telah mendengar tentang perbuatan Harvey. Tapi dia selalu merasa bahwa dunia terlalu melebih-lebihkan Harvey. Menurut pendapatnya, seorang anak laki-laki berbulu berusia 20-an, tidak peduli seberapa kuat, bagaimana dia bisa kuat. Tapi sekarang dia melihatnya, dia tahu bahwa Harvey benar-benar kuat, bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan. Bagaimanapun, delapan murid sekte Tang ini bukan murid biasa, tetapi para elit di sekte Tang. Basis kultivasi berada di tahap awal Yuan Yuan Realm. Ditambah dengan berkas senjata tersembunyi, kekuatan mereka telah melampaui basis kultivasi mereka. Tapi begitulah, delapan dari mereka bekerja sama untuk menembakkan senjata tersembunyi, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Harvey, dan mereka hanya mengangkat tangan, dan semua senjata tersembunyi dihancurkan. Zhao Tianxun dan MU Erleni juga terkejut di hati mereka. Mereka tiba-tiba merasa bahwa kekuatan Harvey tampaknya lebih kuat. Harvey menoleh untuk melihat Li Heng, yang wajahnya berlumuran darah. Hengzi, katakan padaku apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan, Harvey menoleh dan menatap Sukai dan delapan pria dan wanita berpakaian hitam, dan berkata dengan acuh tak acuh, sembilan dari kalian, masing-masing dari kalian akan mematahkan kaki dan pergi dari sini. Seorang wanita berpakaian hitam berambut panjang mencibir, kami adalah murid Tang Men, kamu berani membiarkan kami mengambil kaki sendiri. Tidakkah kamu takut akan balas dendam Tang Men? Sekitar, Tang Men bukan kamu. Eksistensi yang bisa diprovokasi? Wanita berpakaian hitam berambut pendek lainnya tersenyum menghina dan tidak menganggap serius, Harvey. Bagaimana jika anak ini bisa bertarung lagi? Mereka adalah murid sekte Tang, ada banyak murid sekte Tang, dan ada banyak tuan, mereka masih takut pada anak laki-laki berbulu? Tambahkan lengan lain. Kata Harvey ringan. Kamu. Wanita berambut pendek itu gemetar karena marah. Apakah anak ini tidak mengerti ucapan manusia? Bagaimana murid sekte Tang saya pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bisa saya hapuskan dia? Seorang pria berpakaian hitam meraung, dan kemudian bergegas menuju Harvey bersama tujuh pria dan wanita berpakaian hitam lainnya. Harvey berdiri di tempat yang sama dengan tenang, karena kamu tidak ingin melakukannya sendiri, biarkan aku melakukannya. Setelah berbicara, Harvey mengerahkan kisejatinya dan mengetukkan kaki kanannya ke tanah. Ledakan. Angin kencang yang tak terlihat menyebar, menyapu semua bola baja hitam yang jatuh ke tanah. Bola baja padat stagnan di udara, seperti efek husu film. Segera, Harvey melambaikan tangan kanannya. Wos. Bola baja padat meraung langsung, langsung menuju suka aidan delapan pria dan wanita berpakaian hitam. Suka aidan delapan pria dan wanita berpakaian hitam terkejut dan bergegas membela diri. Detik berikutnya. Bang-bang-bang. Bola baja padat langsung menghancurkan pertahanan mereka, mengenai satu kaki dan satu tangan dari sembilan dari mereka dengan presisi dan akurasi. Menggigit-menggigit. Suara keras retak tulang terdengar. Satu tangan dan satu kaki dari sembilan orang suka aidan semuanya patah. Bab delapan ratus delapan belas. Ah. Jeritan mengerikan terdengar. Sukai dan delapan pria dan wanita berbaju hitam menggigil kesakitan dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Tamu-tamu lain yang hadir juga menelan ludah dan menggigil. Yorki benar-benar mendominasi. Satu tangan dan satu kaki sembilan orang patah dalam sekejap. Lebih penting lagi, Yorki tidak melakukan apa-apa, tetapi mematahkan tangan dan kaki mereka dengan bantuan senjata tersembunyi pria dan wanita berpakaian hitam. Dengan cara orang, rawat juga tubuh orang. Ini hanya tamparan di wajah. Namun, orang-orang dari kamar dagang lima naga merasa sangat lega. Orang-orang ini sangat arogan sekarang, mereka benar-benar melanggar hukum. Sekarang mereka dihukum dan pantas. Harvey. Kamu mati. Sukai meraung marah, pupil matanya memerah. Wah, sek tetang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita berpakaian hitam berambut pendek itu juga merang. Oh. Harvey cemberut, bukankah satu tangan dan satu kaki tidak cukup, dan satu lengan lagi atau satu kaki? Kamu, kamu. Sukai gemetar karena marah, tetapi dia tidak melakukannya. Gak berani ngomong kasar. Delapan pria dan wanita berpakaian hitam tidak berani berbicara. Menurut mereka, Harvey adalah orang gila. Tidak bijaksana memprovokasi orang gila seperti itu sekarang. Harvey menyapu matanya dengan dingin, dan berkata dengan kaget, keluar dari sini. Oke, kamu punya benih. Aku akan mengakuinya hari ini. Sukai menarik napas dalam-dalam, bertemu dengan tatapan Harvey, dan berkata dengan senyum sinis. Harvey, jika kamu benar-benar baik, kamu akan datang ke Tang Jiabao, Provinsi Sichuan besok. Presiden Basang, Presiden Wu dan Patriar keluarga Tang adalah menunggu sopir besarmu. Apa? Harvey tersenyum, kalian mengatur jamuan hongmen untukku? Apakah itu jamuan hongmen atau tidak? Aku akan bertanya apakah kamu berani pergi? Sukai mencibir. Pergi, tentu saja. Harvey mengangguk sambil tersenyum, akun kakakku belum diselesaikan denganmu. Besok, Tang Jiabao, kami akan menunggumu. Sukai mendengus dingin, lalu dia dengan cepat meninggalkan klub UCE dengan delapan pria dan wanita berbaju hitam. Ketika Sukai dan yang lainnya pergi, Zhao Tianxun dan MU Erleni datang. Kakak Harvey, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke Tang Jiabao besok? Zhao Tianxun mengerutkan kening, Basang, Wu Mangong dan Patriar keluarga Tang mengundangmu ke Tang Jiabao, aku khawatir tidak ada niat baik. Kuang Dao Cemberut dan berkata, kamar dagang lima naga kita adalah kamar dagang terbesar di Cina Selatan, dengan puluhan ribu saudara, jadi kita perlu takut pada mereka. Jika kita tunduk pada mereka kali ini, apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Mereka pasti akan kupikir kamar dagang lima naga kita tidak memiliki efek jerah. Blade gila benar. Harvey menganggup, jika kita tidak pergi ke janji besok, maka berpikir bahwa kamar dagang lima naga kita takut pada mereka. Di masa depan, mereka akan lebih ceroboh. Selain itu, masalah kamar dagang serigala salju, kamar dagang falcon, dan sekte tang akan diselesaikan cepat atau lambat. Jadi, saya berencana pergi ke Tanjabau besok untuk membuat janji. Zao Tianxun berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kakak Harvey, kamu dapat pergi ke janji temu. Namun, kamu dapat membawa lebih banyak orang besok, sehingga kamu dapat menjaga dirimu sendiri. Ya. Harvey menganggup, Tianxun, kemarilah. Mari kita atur. Sudah waktunya bagi mereka untuk melihat kekuatan kamar dagang lima naga kita. Berapa banyak orang yang harus kita atur? Zao Tianxun bertanya. Harvey tersenyum ringan, Anda dapat memutuskan berapa banyak orang yang dapat Anda atur. Efek yang saya inginkan adalah untuk benar-benar mengelilingi kastil keluarga Tang dan membuat mereka merasa cemburu. Saya ingin melihat siapa yang menyiapkan perjamuan homen ini untuk siapa. Dimengerti. Zao Tianxun menganggup dan setuju. Harvey, sudah beberapa hari sejak aku meninggalkan kota Hong Kong. Kakak-kakakku pasti sangat mengkhawatirkanku. Jadi, aku berencana untuk kembali dulu. Kita akan bertemu di Tangjia Bao besok. Kiu Ihan menatapnya dengan lembut. Harvey, mencari nasihat dari laki-laki. Oke. Harvey menganggup dan berkata kepada Zao Tianxun, Tianxun, atur seseorang untuk membawa Ihan ke bandara. Oke. Zao Tian menurut dan mengatur mobil. Setelah melihat Kiu Ihan pergi, Harvey berkata, Pergi, bawa aku ke rumah sakit untuk melihat Wang Ki dan yang lainnya. Setelah itu, Harvey dan MU Erlene masuk ke beberapa mobil, meninggalkan klub WAUC, dan langsung pergi ke Vers Rumah Sakit Rakyat. Dalam perjalanan, Harvey mengemudikan mobil dengan penuh perhatian, sementara MU Erlene duduk di kursi penumpang. Selain Harvey dan MU Erlene, tidak ada orang lain di dalam mobil. Zao Tianxun dan yang lainnya sangat bijaksana dan sengaja meninggalkan ruang terpisah untuk mereka berdua. MU Erlene melipat tangannya di dadanya, matanya yang menawan menatap profil Harvey, dan dia tidak berbicara. Harvey merasa sedikit panik, dan dia terbatuk dua kali, Erlene, jangan menatapku seperti itu, oke? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. MU Erlene berkata dengan ekspresi kesal, Harvey tidak, apakah kamu tidak merindukanku? Harvey menelan ludah, ya, tentu saja. Pikirkan kentut? MU Erlene memelototi Harvey, dengan kiwihan yang cantik. Mengikuti, kamu akan merindukanku? Mendengar ini, hati Harvey tiba-tiba menegang. Tidak, apakah wanita itu melihat sesuatu? Harvey, kenapa kamu gugup? Mungkinkah kamu benar-benar kedinginan di musim gugur? Ada apa? MU Erlene menatap Harvey dengan erat, seolah dia bisa membaca hati orang. Ini. Harvey menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia akan menyingkir, dan berkata, Erlene, maafkan aku, aku mengaku padamu. Kiwihan mengaku padaku, dan aku berjanji padanya. MU Erlene sepertinya mengharapkannya, dan ekspresinya sangat tenang, tetapi matanya sedikit redup. Ada lagi. MU Erlene bertanya dengan santai. Dan Su Beybe juga? Harvey mengertakan giginya, dan dia tidak menyembunyikannya lagi, dan menjelaskannya dengan jujur. Lagi pula, tentang Su Beybe dan Kiwihan, cepat atau lambat, MU Erlene harus diberitahu. Katakan cepat atau lambat, Anda harus menghadapinya. Hei. MU Erlene menghela nafas pelan, lalu melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah katapun. Harvey berpikir bahwa wanita itu akan marah dan memukul dan memarahinya, tetapi dia tidak menyangka wanita itu akan begitu tenang. Tapi semakin ini terjadi, semakin gelisah perasaan Harvey. Harvey sedikit panik, Erlene, jika kamu marah, kamu bisa memarahiku, pukul aku, jangan berhenti bicara. MU Erlene melihat keluar jendela dan berbisik, jika aku marah, maukah kamu putus? Dengan Beybe dan Yihan? Tidak. Balas Harvey. Bukan itu. MU Erlene menertawakan dirinya sendiri, karena aku tidak bisa, lalu apa gunanya kemarahanku? Erlene. Harvey tampak tak berdaya, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi Anyai, kamu, Beybe dan Yihan, aku tulus kepada kalian semua. Mungkin aku sangat penyayang dan ceroboh, dan aku bajingan, tapi kamu semua wanita yang aku suka. Karena kamu berjanji untuk menjadi wanitaku, maka aku-aku akan menang, jangan lepaskan dengan mudah. Kamu adalah satu-satunya di hatiku, dan kamu masing-masing adalah unik. Ya, seharusnya aku memikirkannya sejak lama. MU Erlene menghela nafas, orang sepertimu, dalam hidup ini, bisakah aku menjadi satu-satunya wanita? Kamu sangat baik, banyak wanita pasti akan menyukaimu, dan rela meninggalkan prasangka duniawi untuk bersamamu. Aku tidak menyalahkan Beybe dan Yihan, karena aku sama seperti mereka, aku suka kamu, karena kamu cukup baik. Harvey membuka mulutnya, dia punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi ketika sampai di mulutnya, hanya tiga kata yang muncul. Maaf. Bab 819. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, dan kamu juga tidak memaafkanku. MU Erlene berkata perlahan, ini salahku karena aku terlalu memikirkan perasaan, dan aku berpikir terlalu murni. Erlene, jangan katakan itu. Harvey merasakan kesemutan di hatinya, kamu benar, ini semua aku. MU Erlene menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya sedikit, dan berusaha untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Dia melihat keluar jendela dan berkata dengan lembut, Harvey, turunkan aku di persimpangan depan, aku ingin sendirian. Erlene, jangan seperti ini, mau kemana, bisakah aku menemanimu? Belanja, belanja, jalan-jalan di pantai, dan KTV yang kita kunjungi terakhir kali, akankah kita pergi lagi? Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan menemanimu melakukannya. Harvey merasa ada yang salah dengan itu. Wanita hari ini. Di dalam hatinya, MU Erlene selalu menjadi wanita yang bermartabat, intelektual, elegan, dan murah hati. Bahkan jika dia benar-benar tahu bahwa dia memiliki wanita lain, dia mungkin akan marah dan memukuli dirinya sendiri, tetapi dia tidak akan pernah menunjukkan sisi seperti itu. Rasanya dunia wanita itu gelap. Sesuatu pasti telah terjadi. Hanya saja jika Anda bertanya pada diri sendiri, wanita itu pasti tidak akan mengatakannya. Aku berkata, aku ingin sendirian, tidakkah kamu mengerti? Suara MU Erlene sedikit meningkat. Jika kamu tidak menjelaskannya, aku tidak akan berhenti. Harvey mengerutkan kening. MU Erlene menoleh dengan tajam, menatap Harvey dengan mata merah, dan mendesis, bisakah kamu berhenti begitu mendominasi? Bisakah kamu meninggalkanku sendirian sebentar? Bisakah kamu memaafkan perasaanku? Bisakah kamu berhenti mencoba mengendalikanku sepanjang waktu? Saya seorang wanita juga, dan saya memiliki emosi saya sendiri juga. Saya juga akan sedih, akan sedih, bisakah Anda mengerti saya? Suara Wanita itu sangat keras sehingga Harvey terkejut, dan gendang telinganya berdengung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita begitu marah. Selama ini, wanita selalu begitu lembut, dan sepertinya mereka marah. Baginya, itu tidak ada sama sekali. Tetapi, hari ini, wanita itu marah. Namun, Harvey tidak marah, hanya merasa sedikit tertekan. Mungkin dia benar-benar memiliki banyak simpanan di hatinya. Jadi, dia membutuhkan kesempatan untuk curhat. Saya pikir saya cukup tahu tentang wanita. Sekarang sepertinya saya tidak tahu banyak. Dalam kesadaran subjektif saya, saya menganggap wanita sebagai kakak perempuan dan wanita yang kuat. Saya merasa bahwa apapun itu, wanita saya bisa tangani dengan baik. Tapi aku mengabaikan perasaannya dan sisi rapuh hatinya. Harvey tidak berbicara, dia mengemudikan mobilnya ke sisi jalan, lalu menghentikan mobilnya. Mobil itu terdiam. Diam untuk beberapa saat menit setelah itu. MU Erlene mendorong pintu mobil secara langsung. Namun, sebelum turun dari mobil, wanita itu berkata dengan dingin, jangan ikuti saya. Setelah itu, dia menutup pintu mobil dengan keras, lalu menghentikan taksi dan pergi. Melihat mobil yang akan pergi, Harvey memikirkannya, mengeluarkan ponselnya dan memanggil Crazy Blade. Brother Harvey, apa masalahnya? Crazy Blade bertanya sambil tersenyum. Pisau gila, kamu pergi dan ikuti taksi di depan. Harvey melihat taksi yang pergi dan menyebutkan nomor plat. Bagaimana situasinya? Siapa yang ada di dalam mobil? Adik iparmu ada di dalam mobil. Kakak ipar, apakah itu suster MU? Kuang Dao bertanya dengan curiga, Kakak Harvey, apa yang terjadi padamu? Dan ipar, Kakak ipar tidak bersamamu. Di dalam mobil, mengapa dia pergi sendirian? Untuk ditemukan olehnya. Juga, lindungi dia secara diam-diam, jangan biarkan dia sesuatu terjadi. Saudara Harvey, katakan padaku, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Jika kamu bertanya lebih banyak, aku akan membiarkan Jianhan melakukannya. Yah, dia lebih bisa diandalkan daripada kamu. Spektrum. Hei, Saudara Harvey, selamat tinggal. Aku tidak akan bertanya, aku akan mengikuti. Yah, jika kamu punya sesuatu, ingatlah untuk menghubungiku tepat waktu. Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. Segera, Harvey menyalakan mobil dan melaju menuju rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, di bawah kepemimpinan Presiden Sang, Harvey dan Sao Tianxun datang ke bangsal. Ada dua orang berbaring di tempat tidur di bangsal, itu adalah Wang Ki dan Sang Mang. Kakak Harvey. Melihat Harvey masuk, Wang Ki dan Sang Mang bersemangat dan ingin bangun. Jangan bergerak, berbaring saja. Harvey tersenyum sedikit dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Wang Ki menyeringai, untungnya, Lau-Lau, Tau Lau dan Tang Lau menembak, aku merasa tubuhku jauh lebih baik. Selain itu, Direktur Sang dari rumah sakit juga sangat baik kepada kami. Jika ada kebutuhan, dia akan membantu kami melakukannya sesegera mungkin. Terima kasih atas bantuan Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan dari kami di masa depan, jangan ragu untuk berbicara. Harvey Chong Yao Sheng Han. Berterima kasih kepada beberapa orang. Tau Ki Huang tersenyum dan melambaikan tangannya, Tuan York, apa yang Anda bicarakan, kita semua adalah teman dan harus saling membantu. York. Harvey mengangguk, lalu mengambil denyut nadi untuk Wang Ki dan Sang Mang dan memeriksa. Setelah memastikan bahwa keduanya tidak dalam kondisi serius, Harvey merasa lega. Harvey tersenyum ringan, Wang Ki, Mang Zi, tubuhmu baik-baik saja sekarang, selama Anda merawatnya dengan baik, tidak akan lama bagi Anda untuk pulih. Juga, untuk luka yang Anda derita, saya akan mengembalikannya dua kali lipat untuk Anda. Terima kasih, Saudara Harvey. Mata Sang Mang. Merah, dan dia sangat tersentuh. Wang Ki menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, Saudara Harvey, kami sangat tidak berguna. Saya tidak tahu berapa banyak perjalanan yang telah dilakukan rumah sakit ini dan setiap kali saya melakukannya. Untuk meminta Saudara Harvey kepadamu. Khawatir. Harvey tertawa dan berkata, Tubuhmu tidak terbuat dari besi. Bukankah normal terluka? Jangan terlalu dipikirkan, rawat saja tubuhmu dengan baik. Baiklah, kamu istirahat dulu, aku akan pergi melihat yang lain. Dengan. Mengatakan itu, Harvey dan rombongannya pergi ke bangsa lain dan mengunjungi Chen Zhong, Zhang Xiong, Wu Yupeng, dan lainnya, mereka. Tinggal di rumah sakit sampai lebih dari jam 4 sore sebelum Harvey dan rombongannya meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan kembali ke Hiniya Club. Pisau gila disebut. Brather. Harvey, ipar perempuan saya pergi berbelanja sore ini dan dia pergi ke KTV untuk menyanyikan sebuah lagu sendirian. Sekarang sepertinya dia akan makan malam. Dimengerti, kamu juga pergi makan sesuatu, ingat jangan sampai hilang. Oke, kakak Harvey. Setelah menutup telepon, Harvey merasa lega. Selama tidak ada yang salah dengan wanita itu. Setelah kembali ke klub Hiniya, Harvey memanggil Tang Daokuan ke kantor. Harvey duduk di sofa dan mulai membuat teh. Tang Daokuan duduk di seberang, tetapi sedikit gelisah, tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemuda itu. Menghadapi pemuda ini, dia benar-benar gugup. Meskipun anak ini masih muda, auranya terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di peringkat atas. Tak lama kemudian, teh diseduh. Harvey menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan Tang Daokuan, Tang tua, minumlah secangkir teh untuk melembabkan tenggorokanmu. Terima kasih. Tang Daokuan berterima kasih padanya, lalu mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Tehnya harum, mula-mula pahit lalu manis, dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Tang Daokuan diam-diam terkejut. Pemuda ini tidak hanya luar biasa dalam seni bela diri, keterampilan medis yang luar biasa, dan kuat dalam detoksifikasi dan detoksifikasi, tetapi dia juga menyeduh teh kelas 1. Dia ingin tahu apa lagi yang tidak bisa dilakukan pemuda ini. Bab 820. Tang Daokuan menarik nafas dalam-dalam, meletakkan cangkir teh, dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Tuan Yorg, apa yang Anda cari untuk saya? Harvey memandang Tang Daokuan dan tersenyum sedikit, Tang Tua, jangan, jangan gugup, saya hanya ingin memberitahu Anda. Terima kasih. Terima kasih telah merawat dan mendetoksifikasi saudara saya. Tang Daokuan terkekeh, Tuan Yorg, karena saya berjanji kepada Anda, saya akan melakukannya secara alami, terima kasih banyak. Baiklah. Harvey menganggup, lalu meletakkan, oke, kalau begitu aku juga akan membantumu detoksifikasi sekarang. Racun yang ku taruh padamu, serta racun yang sudah ada di tubuhmu, aku akan membantumu detoksifikasi. Setelah detoksifikasi, kamu tidak akan lagi terpengaruh olehku. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Benarkah? Tang Daokuan memandang Harvey dengan heran. Dia pikir Harvey akan menipu dan tidak membantunya detoksifikasi. Terlebih lagi, bahkan jika Harvey benar-benar curang, dia tidak bisa menahannya. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan Harvey dan dia tidak bisa mengalahkan Harvey dalam detoksifikasi. Tidak ada cara lain selain dikendalikan oleh orang lain. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Harvey benar-benar menghitung dan ingin membantunya melakukan detoksifikasi. dia bahkan lebih melihat ke pihak lain. Tentu saja itu benar. Harvey tersenyum ringan, karena kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, mengapa aku tidak bisa. Setelah berbicara, Harvey mengeluarkan tas kain hitam dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, lepaskan pakaianmu. Pakaian. Ah! Tang Daokuan tertegun, sedikit tidak responsif, dan menatap Harvey dengan terkejut. Harvey mengangkat kepalanya dan melihat penampilan ketakutan Tang Daokuan. Dia tidak bisa menahan tawa dan menangis, aku tidak takut mataku kotor, tetapi kamu takut melepas pakaianmu di depanku. Jangan buka bajumu, bagaimana aku bisa memberimu aku puntur? Oh, oh, itu maksudnya. Tang Daokuan tertawa dan melepas bajunya. Ketika Tang Daokuan melepas bajunya, Harvey melihat ada titik hitam di dadanya, seukuran kepalan tangan, jelas racun telah menumpuk di sini. Harvey pertama-tama membantu Tang Daokuan untuk mengukur denyut nadi, memikirkan metode perawatan di benaknya, dan kemudian bangkit dan mulai memberinya aku puntur. Untuk mengobati dan detoksifikasi, gunakan Feng Wu sembilan jarum. Harvey berjalan di belakang tubuh Tang Dao, melihatnya sedikit, matanya berkedip dingin, dan kemudian dia memutar jarum perak dengan satu tangan. Tangan ke atas, jarum ke bawah. Phoenix menari dengan sembilan jarum. Burung Phoenix tidak akan datang. Uh. Jarum perak langsung menembus titik aku puntur di atas kepala Tang Daokuan. Bersenandung. Jarum perak sedikit bergetar. Dan energi sejati masuk. Tanpa ragu-ragu, Harvey memutar dua jarum perak lagi. Ada Phoenix. Uh. Bentuk kedua dari sembilan jarum Feng Wu dilakukan, dan dua jarum perak mendarat di dua titik aku puntur di belakang Tang Daokuan. Begitu tiga jarum jatuh, jarum perak sedikit bergetar, benar-benar seperti kicau burung Phoenix, renyah dan manis. Tang Daokuan terkejut, dan merasa bahwa kisejati di tubuhnya dimobilisasi, dan arus hangat mengalir ke anggota tubuhnya. Setelah beberapa saat, gumpalan asap hitam perlahan naik dari atas kepala Tang Daokuan. Ketika asap hitam benar-benar hilang, Tang Daokuan merasa tubuhnya jauh lebih santai. Tuan York, apakah racun di tubuhku sudah teratasi? Tang Daokuan bertanya dengan penuh semangat. Racun yang kuberikan padamu telah disembuhkan. Harvey menjawab, lalu melanjutkan, namun, racun yang tertinggal di tubuhmu belum teratasi. Lagi pula, racun yang tertinggal di tubuhmu sudah terlalu lama ada. Tidak sesederhana itu untuk membasminya dengan cepat. Kamu mengerti? Tang Daokuan bertanya. Tentu saja bisa. Harvey tersenyum, bukankah aku berjanji untuk membantumu detoksifikasi? Kamu tidak perlu khawatir. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Harvey berjalan di depan Tang Daokuan, lalu membuka busurnya dengan kedua tangan dan memutar pada saat yang sama dua jarum perak. Setelah melihat seluruh tubuh Tang Dao, Harvey tidak berhenti, dan dia menembak seperti angin. Feng Luan dan Ming. Hu. Dua jarum perak dengan akurat menembus atrium dan titik akupuntur Jukwe Tang Daokuan. Ketika jarum perak bergetar, Harvey melambaikan tangannya, dan dua jarum perak lagi jatuh ke tangannya. Dan Feng Chaoyang. Hu. Kedua jarum perak jatuh lagi, tenggelam ke dalam titik akupuntur Tan Song dan Ji Wei. Kemudian, Harvey memutar jarum perak sekali lagi, memobilisasi energi yang cukup menyebalkan. Ratusan burung menuju Phoenix. Hu. Jarum perak meluncur melintasi langit, dengan sentuhan cahaya perak, dan menembus titik akupuntur Yutang. Ketika jarum ini jatuh, semua jarum perak yang menembus tubuh Tang Dao tampak hidup. Berdengung. Semua jarum perak bergetar hebat, dan burung Phoenix dan burung berkicau tanpa henti. Saya melihat bahwa di dada Tang Daokuan, pola Phoenix biru muncul, bersinar terang. Tang Daokuan melihat ke bawah, seluruh tubuhnya disambar petir. Phoenix menari sembilan jarum. Ternyata tarian Phoenix sembilan jarum peringkat kedua dalam sepuluh teknik akupuntur legendaris. Tang Daokuan menatap Harvey dengan tatapan kosong, matanya penuh kejutan. Pemuda ini benar-benar mempelajari teknik akupuntur yang menantang surga. Tak heran jika Yaulau dan Taulau rela menyerah pada pemuda ini. Pemuda ini memiliki harta karun yang tersembunyi di benaknya, bahkan jika dia hanya belajar sedikit darinya, itu akan sangat bermanfaat. Suasana hati Tang Daokuan tiba-tiba berubah. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seperti nyala api menyala di dadanya, sangat panas. Ya. Dia mendengus, keringat langsung keluar dari wajahnya. Tunggu sebentar, dan racunnya akan segera larut. Harvey mengingatkan. Tang Daokuan menganggu keringan. Sepuluh menit lagi berlalu. Tang Daokuan merasakan gelombang darah, dan dengan cepat menoleh, membuka mulutnya, dan meludahkan seteguk darah hitam merah. Pada saat darah dimuntahkan, stasis hitam di dadanya juga menghilang. Harvey melembaikan tangannya, mengambil kembali jarum perak, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu sekarang? Hah. Tang Daokuan menghela nafas panjang lega dan terkejut. Oke. Tang Daokuan melompat dan menggerakkan tubuhnya lagi, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Oke. Ini sangat bagus. Saya merasa bahwa tubuh saya halus dan transparan sekarang, dan perasaan kesemutan dan pengap di dada saya hilang. Sepertinya sangat enak. Harvey tersenyum, lalu menyingkirkan tas kain itu, dan berkata dengan ringan, Tang Tua, racun di tubuhmu telah sepenuhnya dihilangkan, dan sekarang kamu bebas. Tang Daokuan menganggup dan mengenakan pakaiannya. Namun, Tang Daokuan tidak pergi, tetapi menatap Harvey dengan mata terbakar. Kenapa kamu tidak pergi? Harvey tersenyum, Jangan khawatir, aku tidak meracunimu kali ini. Meskipun aku bukan orang baik, Harvey juga bukan orang jahat. Aku berjanji padamu, kalau begitu saya tentu, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Wuk. Namun, sebelum Harvey selesai berbicara, Tang Daokuan langsung berlutut. Tang Tua, apa yang kamu lakukan? Harvey langsung tercengang. Tang Daokuan berkata dengan tegas, Tuan York, terima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda tidak menyukainya, mulai sekarang, saya bersedia mengikuti Anda, melewati api dan air, dan melakukan apapun yang diperlukan. Apakah kamu benar-benar mau mengikutiku? Tidak ada penyesalan? Harvey dengan senyum tipis, dia bertanya. Meskipun saya bukan orang baik, Tang Daokuan, saya mengerti prinsip membalas rasa terima kasih saya. Karena saya berjanji untuk mengikuti Tuan York, saya tidak akan pernah menyesalinya. Kecuali saya mati, saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan York. Tang Daokuan tampak tegas dan bahkan mengangkat tangannya untuk bersumpah. terima kasih. Terima kasih.